Gumulundri ini mulai buka dari kapan mas? Kami buka dari jangan takut untuk bersinergi, jangan takut untuk berbagi Outlet ini berapa sih opsi tema sebulan? Alhamdulillah kemarin tembus 100-100 juta Saya Sandiaga Salamunono, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sangat bersemangat dan bahagia hari ini Karena telah hadir salah satu lembaga pusat pelatihan Laundryversity Yang saya harapkan bisa tumbuh dan berkembang Terutama mendukung SDM Laundry Menjadi pelaku usaha yang giat, amanah dan berkualitas Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Laundryversity Dengan keadilan Laundryversity diharapkan SDM Laundry Dapat meningkatkan kesejahteraan lapangan kerja Rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha Laundry Yuk, sama-sama kita dukung dan kerja keras Agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia Dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten Dalam bidang masing-masing Amin, amin, ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang, Menti dan Besti Hari ini kita ada di GUM Laundry Di jalan Lawanu, Yogyakarta Kita hari ini Akan Berguru Atau akan room touring GUM Laundry Yang mana Ownernya adalah Mas Pawan Mas Pawan ini salah satu ownernya Jadi Walaupun Mas Pawan ini punya GUM Laundry Totalnya berapa cabang? 13 mas ya? 13 cabang Luar biasa, itu gak kaleng-kaleng Pengusaha Laundry punya 13 cabang di Jogja itu gak kaleng-kaleng Tapi beliau juga masih mau membagi waktunya untuk Membuka kolaborasi Membuat Laundry yang lain Itu apa? Level Laundry Serunya GUM Laundry ini Konsepnya adalah Full Service Self Service Dan juga Melayani Antarjemput Mas Pawan Kalo yang boleh tau GUM Laundry ini mulai buka Dari kapan mas? Kami buka dari Covid Pak Tahun 2020 2019 2019 2020 Oke Jadi buka usaha lagi Justru Mulainya di masa Covid Berarti udah sekitar 4 tahun 5 tahun mas ya? 3 tahunan 3 tahunan 3 tahunan punya 13 cabang Luar biasa Mas GUM Laundry ini Apa singkatannya atau inisial namanya GUM Laundry? Iya Namanya Gerakan UMKM Mandiri Awalnya Kami Dari kalangan UMKM Dari Ingin UMKM ini Maju bersama Luar biasa Luar biasa konsepnya Jadi GUM itu Gerakan UMKM Maju Bersama UMKM Maju Bersama Makanya yang disingkat Jadi GUM Laundry Mas Awan Mengawal ini seperti apa mas? Kan Mas Awan mesti Awal-awal Itu kan punya Pengalaman dulu sebelum Buang seluruh itu Gimana mas mulainya mas? Awal-mula Kami Melola Agung Laundry ini Dari Saat Covid Saat itu Sesuatu dibatasi Kemudian Kami Dipaksa untuk berpikir Bagaimana Laundry ini bisa Menjadi solusi bagi mereka yang takut akan Bakteri waktu itu Kemudian Kuman Takut virus Gitu ya Dengan Dengan Menggunakan dryer Dengan menggunakan parfum Saat itu Menjadi daya tarik Sehingga waktu pandemi Kami bisa melewati pandemi ini dengan baik Jadi justru Di Laundry lah Virus Corona di Basmi Mas ya Betul Karena apa? Di Laundry menggunakan deterjen yang antivirus Yang bakteri Yang kedua dikeringkan dengan mesin pengering yang suhunya 80 derajat Virus Corona mati di suhu 70 derajat Kemudian di Laundry juga Baju disemprot dengan parfum mas ya Yang bahan bakmunya adalah Alkohol sekaligus jadi desinfektan Jadi Turning Pointnya di situ mas ya Betul sekali Oke mas Kemudian Gum Laundry ini Apa saja layanannya mas Yang di Share untuk customer-customernya Baik Jadi awalnya kami Untuk melayani Cuci Self Service Saat itu Tetapi waktu Covid Ternyata Mas Suso pada libur Pada pulang Sehingga kami Konsepnya Berubah menjadi full service Dimana Kami menerima cuci kering setrika Cuci kering antarjemput Jadi kami padukan Dari cuci kering self service Menjadi cuci kering full service Dan antarjemput Seperti itu pak Luar biasa Konsep Karena Pasarnya juga berubah Demainnya Berubah Yang tadinya full mahasiswa Mahasiswanya semua pulang kampung mas ya Betul Semua belajar dari rumah Betul sekali Teman-teman Mindy Besti Itu Kita harus Cepat Berubah Cepat mengambil keputusan bisnis Di saat Ada Perubahan Dinamisasi pasar yang cepat Perubahan customer yang cepat Kita juga harus Mengantisipasi Hal-hal tersebut Mas Awan Kita belajar Dan Tentunya Dengan Mentor laundry Saya juga banyak sekali Belajar Dari situ Dari teman-teman yang lain Mentor-mentor yang lain Dari pak rosul tentunya Melalui seminar Melalui pelatihan Workshop Itu Memotivasi saya Untuk Bertumbuh Maksudnya Untuk berkembang Begitu pak Ya pak Sowan Jadi Yang pertama berarti Dari pengusaha itu sendiri Yang harus Siap mental mas ya Siap betul Kemudian Ketika menyingkapi pasal yang terjadi Kita harus melakukan apa Ketika ada komplain Kita harus melakukan apa Semuanya sudah ada dalam bingkai standar operasi prosedur Betul sekali pak Mas Awan Berarti Kalau 13 sabang mas Saya boleh gak Nanya khusus Outlet ini Berapa sih omsetnya mas sebulan Biar teman-teman juga tahu bahwanya di Jogja juga Ada laundry full service Saya Nebak ini omsetnya pasti tinggi mas perbulannya Boleh gak mas Kalau Awalnya kami Omsetnya di kisaran 45 juta Waktu awal Kemudian Waktu berjalan Kami mencapai di tahun kedua itu 70-an juta Oke Kemudian sampai tahun ketiga ini Alhamdulillah kemarin tembus seratusan juta Bayangkan Main diri PSD Seratus juta sebulan Itu di Jogja Udah sangat-sangat luar biasa Kenapa Laundrynya Konsepnya seperti ini Bisa beromset Seratus juta Dan pasti ini Keuntungannya di atas 40% Betul gak mas Ya sekitar 43-44% 43-44% Kalau anda buka laundry self service Gak akan menyentuh angka tersebut Karena apa Laundry self service Ya Hanya melayani Laundry Baju saja Kalau seperti ini kan Mas Awal melayani sepatu semua mas ya Sepatu, karpet Sepatu, satuan, karpet Nah ini konsepnya Sudah dapet Dan pasarnya sudah bekena Jadi Akan tumbuh di Pasaran 100 juta per bulan Dengan net profit 43% Dan ini luar biasa pak Di Jogja Yang mana kehidupan masyarakatnya Harga-harga murah Makan kulitnya juga murah Bisa mempunyai omset sebelum itu Itu luar biasa Gak kepengen Teman-teman Punya laundry omset 100 juta sebulan Nah ngilir kan Makanya Harus banyak jalan-jalan Harus banyak berteman Harus banyak Selatuhim Kepada orang-orang yang sudah Melakoni dan melewati Omset-omset Yang seperti itu Jadi Mas Awan ini punya 13 sabang mas ya Merus 1 sama 13 sabang Pusingnya sama gak mas? Sama pak Pusingnya sama Pusingnya sama Yang beda apanya mas? Penghasilannya Yang beda cuannya Pusingnya sama Cuannya yang beda Jadi anda-anda yang punya 1 cabang Buka laundry Udah puluhan tahun 7 cabang Saya anjurkan Anda jangan fokus kepada Ketidakfokusan anda Tapi Fokus bukan cabang Ya Saya bukan jadi kompor Tapi Ini adalah Sekali lagi Bukti Saya temukan juga di Jogja Dan juga di kota-kota lain Teman-teman yang mempunyai banyak cabang Itu pusingnya sama Yang beda apa? Cuannya Kemudian masawan Dari 13 sabang Berarti masawan sudah punya supervisor mas ya? Ada Orang-orang kepercayaan yang menggantikan tugas masawan di Autorite gitu mas ya? Benar sekali pak Ada Jadi Dengan organisasi seperti itu Saya kira Masawan sudah lebih muda ya mas Running laundrynya mas ya? Betul sekali pak Dan juga Masawan ini berarti apa? Berbagi masalah Yang harusnya dihadapi sendirian Dihadapi oleh karyawannya Dihadapi oleh supervisornya Dan yang menarik Masawan ini Pernah dilaporkan ke BPSK Oleh customernya Gara-gara laundry Mungkin hilang Atau kurang puas Masawannya dilaporkan ke BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Konsumen Nah Tapi Masawan Tetap Tatak Tetap Percaya diri Kenapa? Masawan sudah punya SOP Masawan sudah punya Pengalaman untuk Menghandling masalah-masalah tersebut Sampai hari ini Akhirnya lanjut mas Customer-nya Kita tetap Menunggu Sudah selesai Oh sudah selesai Luar biasa Dengan sentuhan khusus Alam masawan Masalahnya diintersepsi Langsung selesai Langsung clear Kita harus banyak belajar tentang Masalah-masalah seperti ini Langsung dari praktisinya Bukan katanya-katanya Bukan karena Demisi Bukan karena orang-orang yang Biasa ngisi di Youtube Dan di seminar-seminar Tapi tanpa ada bukti Dengan seperti ini Kita belajar ke Mas Mawan Bagaimana Mengintersepsi masalah Bagaimana mengatasi masalah Yang ditimbulkan oleh Customer Yang diakibatkan oleh Usaha yang kita buka Tentunya Ini menarik Kenapa? Penjelasan masalah adalah Sebagai bagian Yang tidak terpisahkan Dari bisnis laundry itu sendiri Kenapa? Laundry itu adalah Bisnis jasa Bisnis yang menekankan kepada Kepuasan manusia Kepuasan pelanggan Dari sekian ribu pelanggan kita Pasti ada Satu sampai sepuluh persen Yang tidak puas Kita harus membuat Intersepsinya Membuat penyelesaiannya Agar itu tidak menjadi Sesuatu yang mengkhawatirkan Oke Mas Mawan Saya doakan Gum laundry Akan nambah cabang terus Mas Amin Mas Mawan sendiri Harapannya seperti apa Mas Ke depan? Untuk dunia laundry Indonesia Untuk dunia laundry ya Tentunya kita Ingin ekspansi Kita ingin buka cabang baru Kemudian untuk harapan yang lain Adalah Teman-teman Pelaku laundry Jangan takut Untuk Bekerja sama Jangan takut untuk Bersinergi Jangan takut untuk Berbagi Tentunya banyak hal yang bisa kita Pelajari saat Kita berbagi Kita sangat bersinergi Dan tentunya Melalui mentor laundry Saya juga Mendapatkan peneguhan Mendapatkan Sesuatu hal yang Awalnya saya pede Tidak pede Menjadi pede Itu Yang saya dapatkan Luar biasa Hari ini kita belajar dari Mas Mawan Sebagai salah satu owner Gum laundry Gerakan UMKM Maju bersama Gum laundry Teman-teman Terus belajar Agar terus banyak Dapat ilmu Terus Selatu Rohim Agar terus banyak Dapat solusi Dan terus action Agar Terus mendapat Cuan Mentor GASMOL GASMOL Sampai Terus Lekas Dari Terus Lekas Terus Sudah Set Tentu Terus Nekas Terus Terus Terima kasih.